Halo Gede Lopper, selamat datang kembali di channel Gede Lali Halo teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan sesuatu kepada kalian dalam video saya kali ini yaitu mengenai sesuatu hal, it's about something new like the advertiser, iklan yang sedang-sedang dibicarakan oleh orang-orang di sekeliling kita yaitu adalah fitur terbaru yang baru saja, release saya dapat dari resourcenya, katanya release di bulan April tahun 2020 apakah itu? sebelum lanjut, tonton video ini sampai habis, oke? oke yawanku, sekarang saya akan menjelaskan apa yang akan saya bahas pada hari ini yaitu mengenai tentang VTube oke, VTube VTube merupakan aplikasi yang baru saja terkenal katanya nih, saya dapat dari bahas bisnis yaitu resource yang saya dapat dari internet yaitu bahas bisnis mengatakan bahwa VTube itu sebagai hal yang dikatakan menipu wah kita tidak tahu kenapa VTube itu dibilang sebagai menipu mungkin nanti di akhir video kalian akan mengerti kenapa, oke? semoga dari itu tonton terus video ini sampai habis nah, saya lanjutkan kawan-kawan oke, dalam hal ini ya, dalam dalam VTube ini ternyata yang dibayar itu adalah yang menonton nah, bedanya dengan VTube yang kita tahu bahwa channel dari setiap kreator yang dibayar kita tidak tahu kenapa bisa penontonnya yang dibayar kenapa bisa dibayar oke jadi oke, ternyata hal ini sudah lama sebelum-sebelum VTube VTube itu ada juga namanya aplikasi kliksel dan me-miles yang hampir-hampir mirip dengan VTube namun jika dilihat dari segi iklan ya dari segi iklan mana mungkin sih iklan tersebut mau mengiklankan sesuatu untuk membayar viewer atau membeli nah, mungkin contoh misalkan di YouTube kita membuat konten mengenai tentang produk susu begitu kita me-review produk susu seperti itu contohnya tentunya ketika konten tersebut sudah monetize maka iklannya pasti tentang susu nah, tujuannya kenapa? karena nanti orang-orang yang akan mencari YouTube kita dengan kata kunci yaitu mengenai tentang susu nah, dari situlah YouTube akan membantu seseorang tersebut merekomendasikan video dari konten yang tadi secara otomatis iklannya pun akan seada mengenai tentang susu sehingga sehingga pembeli tersebut akan tertarik dengan produk yang diiklankan artinya ada pembeli nah, kalau di YouTube ini berbeda kawan I don't understand also why? karena orang yang dibayar adalah penonton yang menonton iklan-iklannya saja itu katanya dibahas bisnis iklan-iklannya saja jadi kalau iklan-iklannya saja orang tersebut apakah akan tertarik membeli produk yang diiklankan belum tentu bukan tetapi kalau di YouTube itu sudah pasti karena kenapa? karena YouTube memberikan rekomendasi yang tepat terhadap orang yang tepat sehingga iklan akan lebih menguntungan tapi kalau di YouTube itu berbeda kita tidak tahu apa bedanya kita lihat saja apa itu saya akan jelaskan sedikit kawan ku saya akan jelaskan mengenai tentang pembayaran mem pemayaran dari YouTube itu seperti apa nah ternyata sebelum kalian meregistrasi atau daftar oke daftar maka kalian harus member dulu terhadap seseorang karena waktu ini saya coba-coba untuk juga daftar di itu tetapi yang terjadi adalah error dan ketika saya membahas ini terhadap kawan-kawan di media sosial ada seorang yang memberi saran untuk inbox inbox chat inbox oke terus kenapa mesti inbox harus ada di YouTube nah ternyata ini dia dibahas bisnis ini memberitahu memberitahu kan bahwa YouTube membayar melalui member ini seperti multi level marketing yang disingkat jadi MLM jadi keuntungan member yang mengajak itu lebih besar daripada kita yang baru join belakangan contoh bahkan saya ngecat anda terus anda tertarik dan anda tentunya akan mengikuti misi dan prosedurnya jadi yang dapat uang itu adalah saya dan di bawah saya tentunya dia akan dapat jika ada member lain lagi yang ingin join seperti itu proses pembayaran dari member youtube nah selanjutnya youtube itu sama halnya seperti membayar dengan dollar hitungannya gratis itu adalah 40 hari kita harus dapat isi sekitar 12 poin katanya 1 poin itu ternyata 1 dollar dibayar jadi selama 40 hari kita minimal tonton 5 video iklan sehingga kita dapat 0,3 poin 5 video iklan dapat 0,3 poin sedikit ya jadi itulah menyebabkan kenapa harus 40 hari kita harus bisa mendapatkan poin 12 nah dengan itu baru kita bisa dirupiahkan nah selanjutnya itu bagaimana selanjutnya ya selanjutnya itu bagaimana nah selanjutnya itu ternyata kita akan disuruh untuk membeli paket-paket yang ada di v2 paketnya seperti apa seperti ini oke itulah paket-paketnya nah jadi itulah alasan kenapa v2 itu dibilang penipu dibahas bisnis bukan saya tapi dibahas bisnis nah karena ini juga hanyalah orang-orang yang tidak memiliki intelek bukan bukannya bodoh ya tapi artinya orang yang tidak berpikir panjang atau berpikir ke depan karena kita tergiur dengan uang kalau kita sudah tergiur dengan uang maka pikiran kita itu ingin mendapatkan uang dengan mudah tetapi ternyata ini adalah trap atau jebakan jadi hati-hati kawan nah kita tidak tahu apakah v2 ini akan bertahan lama atau tidak karena prosesnya seperti itu seperti multi level marketing dan sesuatu hal yang memang benar-benar tidak kita tahu prosesnya seperti apa dan tidak jelas prosesnya pasti perusahaan tersebut atau bisnis tersebut akan mumpar nah itulah tadi penjelasan saya mengenai tentang fitub yang saya dapat dari bahas bisnis mumpar dot com disana telah banyak membuktikan apa yang memang belum terjadi mengenai tentang hal fitub ini tetapi itu kembali lagi kepada kalian kawan-kawan terserah kalian oke up to you my friend if you want go ahead if you don't want oke just do it what you want if you content creator make the good video for people watch your video oke itulah dari saya mengenai tentang penjelasan singkat dari fitub karena saya tidak ingin menjatuhkan atau melakukan hal-hal lain untuk itu semoga video ini bermanfaat untuk kalian oke kalau gitu saya gede lali saya pam tunggu salam kawan